Jangan lupa subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe Mana semangatmu, ini semangatku Tepuk semangat Teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Saya siap Alhamdulillah, anak-anak sudah siap untuk belajar Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat Berdoa, dimulai Berdoa, selesai Teman-teman, apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar apa? Betul sekali, hari ini kita akan belajar tema 2 Subtema 2 Gemar bernyanyi dan menarik mata pelajaran PJOK Tentang gerakan melirukan tubuh Sebelum belajar, coba kalian lihat Bu Ima kok di video ini pakai topi ya Lalu pakai kaos, terus pakai celana olahraga Kira-kira apa yang sedang Bu Ima lakukan di video ini? Nah, kali ini Bu Ima akan mengajak berolahraga bersama dari rumah kalian masing-masing Nanti kalian boleh melihat video yang Bu Ima sampaikan di pembelajaran hari ini Kita berolahraga bersama-sama agar tubuh kita tetap sehat mencubut kita belajarnya dari rumah Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum kita melakukan olahraga bersama-sama Perlu kalian ketahui bahwa ketika kita melakukan gerakan menari Ataupun bernyanyi mungkin Biasanya kalau yang pernah melakukan gerakan menari atau menari Tubuh kita itu terasa diliukan Meliuk-liukan badan Nah, ketika tubuh kita meliukan badan Tentunya itu dapat melasih kekuatan otot yang ada di dalam tubuh kita Lalu informasi kedua yang harus kalian ketahui Bahwa ketika kita melakukan gerakan meliukan badan Ternyata kita tidak perlu berpindah tempat Apakah kalian masih ingat gerakan yang berpindah tempat itu disebut gerakan apa teman-teman? Betul sekali Gerakan yang berpindah tempat itu disebut dengan gerakan lokomotor Lalu kalau gerakannya tidak perlu berpindah tepat Berarti disebut dengan gerakan apa ya teman-teman? Betul sekali Disebut dengan gerakan non-lokomotor Jadi gerakan non-lokomotor itu adalah gerakan yang tidak perlu berpindah tepat Seperti kita melakukan gerakan meliukan badan Kita tidak perlu berpindah tempat Bagaimana? Apakah kalian sudah siap melakukan gerakan meliukan badan? Nah, coba kalian berdiri semuanya Ikuti Bu Ima bersama-sama melalui video ini ya teman-teman Ternyata sebelum kita melakukan gerakan meliukan badan Yang harus kalian ketahui ketika kita melatih tubuh kita untuk bisa berliuk-liuk Nah, untuk melatih meliukan badan kita bisa melakukan dengan dua langkah Yang pertama kita bisa lakukan gerakan meliukan badan dengan ke kanan dan ke kiri Nah, lalu yang kedua yang kita lakukan untuk melatih tubuh kita agar bisa meliukan badan kita Yang kedua adalah gerakan memegang kepala, pundak, lutut, dan kaki Jadi ada dua gerakan yang bisa kita gunakan untuk melatih gerakan meliukan badan Yang pertama gerakan ke kanan dan ke kiri Dan yang kedua gerakan memegang kepala, pundak, lutut, dan kaki Nah, bagaimana? Sudah siap untuk melakukan gerakan meliukan badan dengan bunga? Yuk kita coba bersama-sama Nah, kita lakukan gerakan yang pertama dulu ya teman-teman Gerakan yang pertama ini kita namai dengan gerakan meliukan tubuh kita ke kanan dan ke kiri Dengan memegang sebuah penggaris tongkat Atau mungkin yang sejenis seperti tongkat Saat ini Bu Ima menggunakan penggaris Nah, seperti ini ya teman-teman Kita ikuti bersama-sama dari rumah kalian masing-masing Sambil melihat videonya Bu Ima Kalau kalian sudah memegang sebuah penindah di tangan kalian Coba kita lakukan gerakan meliukan badan ke kanan dan ke kiri Sampai delapan hitungan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Lalu kita berputar arah lagi ke kiri Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah, gerakan yang kedua untuk melatih meliukan badan Yaitu kita memegang kepala, pundak, lutut, dan kanan Sambil kita meliukan badan Nah, nanti setiap gerakan kita hitung sampai delapan hitungan ya teman-teman Yuk kita lakukan bersama-sama Dimulai dari kepala terlebih dahulu Silahkan pegang kepala Kita liukan badan kalian Kita hitung bersama-sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Lalu kita pegang pundak kita Kita hitung hingga delapan hitungan Kita hitung bersama-sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Lalu kita coba Kita meliukan badan kita dengan memegang lutut kita Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah, gerakan yang terakhir Kita mencoba untuk menggerakkan Dengan meliukan badan kita memegang kaki kita Tentunya gerakan yang terakhir ini Sepertinya kalian sedikit kesulitan Kalau tangan kalian memegang kaki Sambil meliukan badan Namun kita coba bersama-sama ya teman-teman Tidak boleh putus asa Tangan kita memegang bagian kaki kita Kita coba untuk meliukan badan kita bersama-sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah, bagaimana teman-teman Apakah kalian sudah mengeluarkan keringat di dalam tubuh kalian? Jika kalian sudah mengeluarkan keringat Pastinya kalian berusaha untuk melakukan gerakan Meliukan badan dengan maksimal Kalau kalian belum mengeluarkan keringat Berarti kalian ketika menggerakkan meliukan badan kalian Kalian kurang maksimal ketika melakukannya Nah, itu tadi merupakan gerakan meliukan badan Yang bisa kalian lakukan Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah kalian Agar kalian terbiasa untuk meliukan badan Dan kalian sambil melatih kekuatan otot Yang ada di dalam tubuh kalian Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Sekian pembelajaran Sekian pembelajaran hari ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!